Kedai Kopi Kedai Kopi Kedai Kopi Kedai Kopi Oh, kok ingin bahasa Indonesia gitu ya? Oh iya Kesukaan orang New Zealand umumnya apa? Orang New Zealand itu sukanya kalau gak black ya white Kalau black itu biasanya long black Kalau white itu biasanya flat white It's the most favorite coffee For New Zealanders Oh gitu ya Oke, ngomong-ngomong katanya Kerja di cafe itu Salah satu bidang pekerjaan Yang tidak terlalu sulit Buat orang Indonesia artinya bisa Oh iya Benar gak sih? Of course, iya Di Indonesia itu banyak banget Barista-barista berkualitas Di cafe-cafe katanya Relatif lebih mudah apa? Benar? Iya Intinya disini kalau Udah punya skill barista bagus Pindah ke New Zealand Khususnya Wellington Kayaknya gampang deh dapet kerja Soalnya banyak cafe yang Benar-benar butuh barista Disini Masih udah berapa lama? Kebetulan saya masih baru disini Baru 4 tahun Sebelumnya ada pengalaman menjadi barista? Iya, pernah dulu di kota Di kota saya Eh bukan kota saya, di Surabaya Iya, dulu Di sana kerja barista Apa bedanya kerja barista Di Surabaya Di Indonesia sama disini? Eh bedanya Karena di Surabaya panas Banyak-banyak yang pesan ice Ice coffee Pak, kalau Kalau di New Zealand Karena di New Zealand dingin ya Orangnya suka hot coffee Oke Satu lagi sikap orang-orang New Zealand Gimana sih? Kalau di Oh, kalau disini Customer-nya ramah banget ya Friendly Apalagi kalau BSL-nya bisa bikin Very good coffee seperti saya Ya, kalau bisa bikin Good coffee Mereka Very appreciate Terima kasih Barista coba ya Saya rasa Ya Terima kasih Mas Jaya Sama-sama Bapak Agam Terima kasih Eh sobat-sobat Juga di ada teman kita Yang juga mulai beberapa bulan ini Mulai kerja di cafe di New Zealand Pengen tau aja gimana sih Gaya hidup orang-orang New Zealand Di cafe yang dateng tuh muda-muda Apa tua-tua Ini ada Mas Ado Gimana Mas Ado? Eh kebetulan saya baru kerja di cafe Salah satu cafe di dekat kampus Eh saya kerja dari Senin sampai Kamis Tapi bisa pilih video waktu juga Gimana roster Eh customer yang biasa dateng tuh orang tua kebanyakan Nah kalau Senin Salah-salah Rabu itu Eh lumayan banyak yang dateng Tapi kalau dari Jumat sampai Minggu itu Pasti padat banget Pasti banyak yang beli Eh di cafe ini Saya Apa itu misalnya Ah lupa orang-lupa Dekat dulu pak Aduh Orang tua ini tuh Mesternya tuh Untuk Lebih mutam apa Di cafe ini lebih mutamakan Makanan Kayak Semacam makan Apa siap-siap ya Kayak Cheese corn Dan kayak Sandwich dan lain Jadi coffee itu bukan hal utama yang disini Jadi Menurut saya ya Menurut saya ya Begitulah Jadi bukan sebagai spesiality coffee Tapi sebagai kayak Untuk makan breakfast Lunch Dan sebagainya Pakai satu lagi Kalau kerja di cafe itu bisa gak dijadikan sebagai Mungkin kerjaan sementara kita buat dapat nanti Bisa ya Ya itu Kerja di cafe itu bisa menjadi sebuah pengalaman Bagaimana kita untuk bekerja dengan orang-orang sini Terutama bagaimana culture mereka Bisa kamu Kerja Bisa Kerja bersama mereka Bagaimana Dan juga Kita bisa tahu Apa namanya Kesukaan mereka Makan apa mereka yang sering makan gitu Makasih Kang Adol Makasih Kang Adol Disini juga ada kawan kita yang keren-keren ini Dia sama kita Halo Halo Lagi badan ngapain ini Lagi latihan coffee nih Kenapa sih tertarik latihan coffee Memang kalian kuliahnya kok Apa jurusan coffee atau gimana Wah beda banget pak Saya lebih ke desain pak Ini manajemen Oke Terus kenapa tertarik Belajar coffee ini Pertama itu awalnya kan diajakin Belum tahu tentang apa-apa Sama coffee ya Terus mulai latihan-mulai latihan Wih kayaknya asik nih kan New Zealand itu kan budaya-budaya coffee ya Jadi kayak Lumayan lah kalau jadi marista Oke Kalau kita gimana Saya ngikut sih Kayak seru aja gitu kelihatannya Kayak buat kopi Kenapa lagi ngelatihnya Oke Bagus aja ya Terus kemampuan ini kira-kira nanti bisa Mau coba-coba magang-magang gitu di cafe Iya Banyak sih kalau untuk lowongan Kalau buat barista Maksudnya kalau liat-liat di lowongan Pasti barista itu banyak Terus gue bisa latihan Kalau punya banyak experience pasti gampang terima Rencananya juga mau barista apa-apa Gitu ya Iya Oke Sambil nanti Apa Kerja sesuai dengan jurusan gitu ya Ngisi waktu kosong Iya Bener Bener Gitu ya Lumayan kan Oke Sukses ya Terima kasih Bye-bye 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 Like, share, and subscribe New Zealand Channel Thank you Please like and subscribe New Zealand Channel Halo Semoga informasi ini bermanfaat Agam Jaya New Zealand Channel melaporkan Bye-bye 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 Terima kasih.